Intro Selamat pagi, saya Anggoro Jaya Fitriantor daripada informasi geospasial saat ini kami sedang melakukan koordinasi terkait pemetaan reaksi cepat bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Bogor kita lebih tepatnya nanti ke arah Bogor Barat di daerah sekitar Desa Uruk Pasir Madang dan Jasinga sekarang koordinasi teknis pemberangkatan bergabung dengan BPPD, BNPP serta dari IOM Indonesian Upload Community yang akan membantu kita untuk menuju ke lokasi lokasi yang ada memang agak susah dijangkau dengan kendaraan kemarin kami sudah observasi awal menggunakan helikopter jadi kami menuju titik-titik asil observasi yang nantinya pengambilan foto udara menggunakan drone tim PIK sendiri ada 6 orang yang akan diterjukan dengan menggunakan 3 drone diharapkan bisa tercover untuk hari ini di sekitaran Desa Uruk kemudian besok dilanjutkan di sekitaran Jasinga terima kasih selamat menikmati selamat menikmati salam Gai Spasial Berikut ini kami di lokasi Longsoran di Dusun Nangela Berikut ini kita lihat Ada retakan Di sebelah kiri saya Di sebelah kanan sana kita lihat Ada Longsoran Jalan pun terpotong Kita menuju Ke titik berikutnya Untuk Penerbangan akuisisi data yang pertama kali Terima kasih Kami akan melakukan Akuisisi pertama Untuk mencapai Playsmark 5 dan Playsmark 20 Dengan area sekitar Sekitar 5 km Sekitar 5 km Terima kasih telah menonton! 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 kita indikkan infrastruktur dengan kondisi ini paling penting buat Desa Langmu penyelamatan guru jiwa masyarakat sini ada empat RT yang ngomong nangyalah dua RT pariuk sederte yang baru dulu target kita untuk kerasi tentu kita sangat berharap sekali kita memang tadinya yang mau menganurkan alat berat ternyata dengan kondisi cuaca seperti ini belum memungkinkan dengan longsoran-longsoran dan labial dan cuaca yang seperti ini belum memungkinkan padahal kita udah pengen segera dengan cuaca atau baik manual maupun dengan alat berat tentu kami juga berharap untuk para pihak yang ketika kami mengusulkan untuk infrastruktur jalan yang paling aman untuk saat ini karena gimana pun kita ketika ada masyarakat yang sakit atau apa ini sangat sulit sekali untuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati